PT. Kereta Komputer Indonesia melakukan pembatasan operasional kereta relistrik atau KRL pada hari Raya Yudul Fitri 24 dan 25 Mei. Selama dua hari lebaran tersebut, waktu operasional perjalanan KRL relasi Jabodetabek hanya melayani penumpang pada pagi dan sore hari. Ada pun pada pagi hari, PT. KCI hanya melakukan perjalanan kereta dari pukul 5 hingga 8 saja, kemudian dilanjutkan pada sore hari yang dimulai dari pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. PT. KCI memastikan di luar jam operasional tersebut stasiun akan ditutup. Pada saat lebaran Hari Raya Yudul Fitri pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2020, mengoperasikan KRL pada pagi dan sore hari. Pada pagi hari kami beroperasi dari pukul 5 sampai 8 pagi, kemudian pada siang hari kami tidak melakukan operasi KRL, dan dioperasikan kembali pada pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Sejumlah calon penumpang mengeluhkan kebijakan tersebut, apalagi bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Aduh, kalau saya sebagai karyawan, ya apalagi kan saya bekerja di rumah sakit juga ya, ya itu menyelidikan sih bagi saya, nanti akomodasinya apa. Jadi agak terganggu juga sih, cuma karena saya bisa mengotor, jadi saya belum mengotor sih. PT Kereta Komuter Indonesia akan kembali mengoperasikan KRL sesuai jadwal selama masa PSBB, dengan waktu operasional mulai dari pukul 5 pagi hingga 18 sore pada tanggal 26 Mei mendatang atau usai Hari Raya Yudul Fitri. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta mengimbau warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tetap di rumah dan melakukan sholat idul fitri di rumah. Anies juga mengingatkan resiko penyebaran virus COVID-19 masih tinggi. Oleh karena itu, Anies juga mengimbau warga untuk menuda berbelanja atau melakukan kegiatan di luar rumah. Pertama, tetaplah berada di rumah pada hari menjelang lebaran, di hari lebaran, dan di hari-hari sesudah lebaran. Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta, bahwa kita laksanakan kegiatan takbir dan sholat id di rumah kita masing-masing. Anies juga mengingatkan PSBB diperpanjang hingga 4 Juni 2020. Menurutnya, sikap warga DKI Jakarta sampai 4 Juni mendatang menentukan apakah PSBB akan diperpanjang kembali atau warga DKI Jakarta nantinya akan masuk pada fase transisi menuju normal baru.